Halo, kembali lagi di tutorial Linguistic Corpus. Ini adalah rekaman kuliah untuk Linguistic Corpus di Prodi Doktor Linguistic Universitas Udayana. Jadi, video ini saya akan membahas statistik dasar untuk Linguistic Corpus, uji signifikansi yang umum digunakan untuk Linguistic Corpus, yaitu Chi-Square Test. Dan dengan mengetahui dan mempelajari Chi-Square Test ini, akan lebih mudah nantinya untuk memahami teknik-teknik statistik yang lain. Jadi, ini juga berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, pertama kali saya mempelajari statistik untuk Linguistic Corpus adalah dengan mempelajari Chi-Square. Dan setelah itu, jalan yang kita lalui untuk mempelajari statistik secara lebih umum akan menjadi sedikit lebih mudah. Oke, jadi saya akan membahas terlebih dahulu sekali lagi bahwa Linguistic Corpus adalah bidang ilmu distribusional pada hakikatnya. Baru setelah itu, saya memperkenalkan pemahaman kuantitatif dasar untuk Linguistic Corpus yang dalam hal ini merupakan uji signifikansi dengan Chi-Square. Jadi, Linguistic Corpus pada hakikatnya adalah bidang ilmu distribusional, artinya bahwa korpus tidak mengandung apapun dalam hal ini makna, ataupun fungsi suatu bahasa, selain data frekuensi distribusional. Jadi, data frekuensi yang bisa diperoleh dari corpus diantaranya adalah frekuensi kemunculan unsur linguistik disebut dengan frekuensi of occurrence, frekuensi kemunculan bersama, frekuensi of occurrence, unsur linguistik. Frekuensi kemunculan dapat membantu kita menjawab pertanyaan seperti seberapa sering suatu morfim kata ataupun konstruksi gramatikal muncul di dalam corpus yang bisa dijawab dengan menghasilkan data daftar frekuensi, frekuensi list, kemudian frekuensi kemunculan juga membantu kita untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa merata, how evenly, suatu unsur linguistik tersebar di dalam corpus yang diukur menggunakan statistik dispersion, yang tidak akan kita bahas saat ini. Frekuensi kemunculan bersama menunjukkan seberapa sering suatu unsur linguistik, misalnya unsur linguistik Y, seperti morfim ataupun kata, muncul dengan unsur linguistik yang lain, unsur linguistik X, seperti konstruksi gramatikal. Oke, jadi ada dua jenis frekuensi kunci yang umumnya kita peroleh dari data corpus. Oke, yang akan kita lihat terkait uji signifikansi statistik adalah frekuensi kemunculan bersama yang dituangkan dalam rancangan tabel dua dimensi yang akan kita lihat contohnya. Oke, pemahaman konditatif dasar untuk linguistik corpus. Jadi kita akan melihat bagaimana uji signifikansi diterapkan untuk data yang mengikuti rancangan tabel dua dimensi seperti ini. Ada variable X ataupun variable di bagian baris ini dan juga variable di bagian kolom. Biasanya variable ini bersifat kategori, seperti misalnya kolokasi dan konstruksi gramatikal. Oke, data yang akan kita gunakan saat ini adalah data yang berasal dari tutorial Anatole Stefanovic dan juga materi yang saya sampaikan disini berasal dari sebagian besar dari tutorial ini yang sayangnya linknya sudah tidak aktif lagi sejak 2012. Namun PDF-nya sudah saya upload di UASA untuk ibu bapak, teman-teman di kelas linguistik corpus. Jadi, di tutorial oleh Stefanovic ini diberikan contoh distribusi kata kerja modal wheel dan shell di dua ragam korpus bahasa Inggris. LOB, korpus British, dan juga Kolhapur, Indian English. Oke, dan ini adalah frekuensi kemunculan bersama, frekuensi of occurrence antara wheel dengan kedua korpus ini, dan shell dengan kedua korpus ini. Jadi, sekilas kita bisa lihat misalnya shell secara keseluruhan frekuensinya lebih kecil dibandingkan wheel. Oke, dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah distribusi yang kita amati ini, distribusi dan juga perbedaan distribusi di antara kata kerja modal ini, di kedua korpus ini penting secara konseptual ataupun secara linguistik. Dan secara statistik juga pertanyaan yang muncul adalah apakah distribusi yang kita amati ini signifikan, ya, secara statistik. Dan sebelum saya membahas signifikansi statistik, saya akan mengatakan bahwa logika tabel dua dimensi ini melandasi statistik kunci di linguistik korpus lainnya, seperti mengukur kolokasi suatu kata, dan juga mencari kata kunci, kata-kata yang khas di satu korpus dibandingkan korpus acuan. Oke, jadi rancangan ini dasar namun penting untuk linguistik korpus. Oke, pertanyaan soal signifikansi statistik. Jadi perihal signifikansi statistik berbeda dengan perihal adanya sesuatu yang menarik dari suatu distribusi. Menarik baik secara konseptual, teoretis, ataupun praktis. Signifikansi statistik tidak mengindikasikan hal itu. Yang secara eksklusif dirujuk oleh signifikansi statistik adalah perihal soal apakah distribusi yang kita amati ini, perbedaan will dan shell di kedua korpus ini, kemungkinan merupakan suatu kebetulan, ataupun suatu pola yang solid. Itu yang dirujuk oleh signifikansi statistik. Sekali lagi, signifikansi statistik merujuk pada perihal apakah distribusi yang kita amati ini merupakan suatu kebetulan, aca, ataupun tidak. Jadi, signifikansi statistik sama sekali tidak menyatakan apakah distribusi yang kita amati itu signifikansi secara linguistik, secara sosial misalnya, atau apapun bidang ilmu yang kita teliti. Jadi, signifikansi statistik tidak merujuk hal-hal teoretis seperti itu. Namun, jika suatu distribusi tidak signifikansi secara statistik, kemungkinan adanya hal menarik secara linguistik misalnya, tidak akan muncul. Mungkin kita akan tidak terlalu ambil pusing jika suatu distribusi itu tidak signifikansi secara statistik. Jadi, signifikansi statistik adalah prakondisi ataupun mungkin prasyarat adanya kemungkinan signifikansi linguistik. Namun bukan merupakan suatu jaminan adanya signifikansi linguistik. Oke, itu sekilas soal distribusi antara dua variabel di dalam rancangan tabel 2 kali 2, 2 by 2 table, dan juga signifikansi statistik. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan apakah frekuensi yang kita amati, frekuensi real, frekuensi pengamatan dari korpus, itu adalah suatu kebetulan, kita perlu menentukan frekuensi yang kita harapkan muncul atas dasar kebetulan. Berapa seharusnya frekuensi yang kita harapkan muncul atas dasar kebetulan? Jadi, ini dia. Untuk mengetahui apakah suatu distribusi yang kita amati, distribusi real dari korpus, seperti yang ditunjukkan tadi, adalah suatu kebetulan. Kita perlu menghitung bagaimana distribusi yang kita harapkan atas dasar kebetulan, yang juga dikenal dengan frekuensi harapan ataupun expected frequency. Konsep ini sangat penting. frekuensi pengamatan dan juga frekuensi harapan sangat penting di linguistik korpus. Jadi, setelah itu, kita membandingkan frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan, sehingga setelah melakukan perbandingan itu, kita nantinya bisa menyatakan apakah perbedaan antara frekuensi pengamatan dan harapan itu cukup besar, sehingga kita bisa mengatakan bahwa frekuensi yang kita amati itu bukan suatu kebetulan. Tentu sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menghitung frekuensi harapan dari data di sini. Jadi, frekuensi harapan yang dihitung adalah frekuensi yang kita harapkan, frekuensi harapan antara kemunculan wheel dengan LOB, sel ini, frekuensi harapan antara wheel dengan kol hapur di sel ini, sel dengan LOB di sel ini, dan juga sel dengan kol hapur di sel ini. Ini adalah frekuensi real, tapi kita perlu menghitung frekuensi harapan untuk masing-masing sel ini. Untuk tujuan itu, kita perlu mengetahui total frekuensi masing-masing baris, dan juga masing-masing kolong. Jadi, dengan melihat total frekuensi ini, kita tahu misalnya berapa kali wheel muncul di kedua korpus, berapa kali shell muncul di kedua korpus, dan berapa jumlah data kita yang berasal dari LOB, dan berapa jumlah data kita yang berasal dari kol hapur. Jadi, nanti kita akan berlatih dengan Microsoft Excel, dan ibu bapak tidak perlu khawatir soal ini, yang perlu nanti diubah-ubah hanya nilai di sini, yang akan saya tunjukkan nanti. Tapi, baik untuk kita mengetahui bagaimana frekuensi harapan itu dihitung. Oke. Frekuensi total masing-masing kolom dan baris ini adalah frekuensi yang fixed, given, yang sudah demikian, adanya yang kita peroleh dari data. Dan, jika kita menganggap bahwa distribusi di sel ini adalah suatu kebetulan, seharusnya distribusi masing-masing baris dan juga kolom ini tersebar secara proporsional ke masing-masing sel. Jika kita menganggap bahwa ini adalah suatu distribusi yang acak, total frekuensi kolom dan juga baris ini seharusnya tersebar secara proporsional untuk mengisi masing-masing sel ini. Oke. Jadi, untuk mengetahui misalnya berapa yang kita harapkan seharusnya muncul di sel ini, kita bisa mengalihkan total frekuensi kolom ya, LOB dengan total frekuensi baris will kemudian dibagi dengan total data di tabel ini. Kita mendapatkan angka ini. Untuk yang sel ini, kita perlu melakukan hal yang sama, mengalihkan total frekuensi kolom, karena masih di kolom ini. Namun, mengalihkannya dengan total frekuensi sel di baris ini, membaginya dengan total frekuensi ini. Jadi, kita mendapatkan angka ini. Untuk kolom ini, kita memilahkan total frekuensi kolomnya ke sini. Jadi, mengalihkan total frekuensi kol hapur dengan total frekuensi will untuk mendapatkan expected frekuensi di sini. Oke. Dan begitu seterusnya. Ya, itu cara menghitung frekuensi harapan. Sekarang, kenapa frekuensi harapan dihitung demikian? Mungkin sekilas saya sudah jelaskan tadi bahwa jika kita menganggap bahwa distribusi ini seharusnya, ya, distribusi yang fix ini, distribusi total will, sel, dan juga distribusi LOB dan kol hapur ini tersebar secara acak, mereka seharusnya tersebar secara proporsional. Artinya bahwa, misalnya kita tahu bahwa 54% dari total data yang kita miliki itu berasal dari LOB. Sedangkan sisanya berasal dari kol hapur. Jadi, masing-masing sel ini seharusnya mengikuti distribusi proporsional tadi. Jadi, 54% frekuensi will terhadap LOB itu seharusnya muncul di sini, 54% frekuensi sel itu seharusnya muncul di sini, dan sisanya, persentase sisanya seharusnya muncul di sini dan juga di sini. Oke, dan ini adalah data yang kita peroleh untuk frekuensi harapannya dengan cara yang tadi. Oke, kemudian, kita perlu membandingkan frekuensi pengamatan dan juga frekuensi harapan untuk melihat apakah frekuensi yang kita amati itu muncul lebih sering ataupun lebih sedikit daripada yang kita harapkan. Jadi, kita lihat di sini misalnya, will ternyata muncul lebih sering daripada yang kita harapkan. Oke, di korpus LOB, sedangkan will muncul lebih sedikit daripada apa yang seharusnya kita harapkan di korpus kol hapur. Sebaliknya, sel secara relatif muncul lebih sering daripada yang kita harapkan di kol hapur dibandingkan British English. Oke, jadi, kalau kita hanya melihat frekuensi pengamatan saja, kita mungkin akan menyimpulkan bahwa will sama-sama tinggi frekuensinya dibandingkan sel di kedua korpus ini. Tapi, berbicara secara relatif, hasilnya tidak demikian. Oke, itu membandingkan frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan. Kemudian, kita perlu menghitung selisih frekuensi pengamatan dengan frekuensi harapan dengan rumus seperti ini untuk masing-masing sel. Ini adalah power akar. Oke, pangkat, maaf. Oke, pangkat 2. Akar akar. Jadi, nilai ini nantinya akan dihitung secara otomatis di Excel sheet yang akan kita gunakan. Jadi, langkah selanjutnya setelah menghitung selisih frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan, kita memerlukan data ini, degree of freedom untuk menghitung p-value dari tabel ini. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu di sini. Kemudian, nilai chi-square inilah yang disebut dengan nilai statistik chi-square. jadi degree of freedom ini kita hitung dengan rumus ini. Tidak terlalu susah sebenarnya. Dan ini sudah otomatis dihitung di Excel sheet-nya nanti. Jadi, degree of freedom ini menunjukkan ada berapa sel yang bisa berganti-ganti nilainya dengan tetap mempertahankan total frekuensi kolom dan baris tadi. Jadi, untuk tabel 2 kali 2 ini ada satu sel yang nilainya bisa kita ubah dengan tetap mempertahankan total frekuensi ini. Memimumkan? Ya, cukup memimumkan juga bagi saya, tapi intinya degree of freedom dihitung dengan rumus ini. Kemudian, nilai statistik ini dipeloreh dengan menjumlahkan selisih frekuensi pengamatan dan juga frekuensi harapan tadi. Ya, menjumlahkan nilai-nilai ini. Dan kita mendapatkan nilai 3,97. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nilai 3,97 ini mengindikasikan suatu perbedaan yang besar antara frekuensi yang kita amati dan juga frekuensi harapan, sehingga apa yang kita amati secara real itu bisa dikatakan signifikan secara statistik. Oke, piranti statistik modern saat ini biasanya langsung mengubah nilai ini menjadi probabilitas kesalahan atau yang disebut dengan p-value. dan p-value ini adalah ambang batas nilai untuk dapat membantu kita menentukan apakah kita menghadapi frekuensi yang aca atau tidak. Ya, jadi kita tadi bertanya-tanya soal apakah distribusi kata kerja modal ke atau di kedua korpus ini adalah aca atau tidak. Nantinya nilai p-value inilah yang menentukan apakah distribusi itu aca atau tidak. jadi atau dengan kata lain distribusi itu signifikan secara statistik. Distribusi dikatakan signifikan secara statistik jika p-value-nya atau probabilitas bahwa distribusi yang kita amati itu adalah aca lebih kecil dari 5%. Dengan kata lain jika p-value yang dari suatu distribusi ini lebih kecil dari 5%, artinya bahwa peluang untuk mengamati distribusi yang kita amati di korpus dengan asumsi bahwa distribusi itu adalah aca lebih kecil dari 5%. Oke. Intinya jika p-value sudah lebih kecil dari 0,05 distribusi itu signifikan secara statistik. Dengan kata lain ada asosiasi ada keterkaitan antara variable ini dan distribusinya terhadap kedua variable ini. Oke. Di masa yang lalu sebelum adanya komputer nilai signifikansi itu dilihat dari tabel nilai chi-square seperti ini yang ada di tutorial ini. Jadi misalnya yang perlu kita tentukan terlebih dahulu adalah degree of freedom dari distribusi tabel yang kita lihat jadi kita tahu tadi distribusi tabel 2 by 2 modal dan korpus itu adalah 1. Kemudian untuk melihat nilai chi-square yang kita lihat di baris di growth freedom ini oke. Kita cocokkan nilai chi-square tabel kita tadi ada di mana di sini. Jadi tidak ada angka yang pasti ya dengan 3,97 tadi tapi yang pasti dia ada di sini sekitar sini lebih besar dari 3,84 artinya bahwa p-value-nya lebih kecil dari 5% ini adalah nilai probabilitas 5% 0,05 1% 0,01 dan 0,1% 0,001 jadi kita lihat bahwa dengan nilai chi-square adalah lebih tinggi dari 3,84 p-value-nya artinya lebih kecil dari 5% ya probabilitas adalah lebih kecil dari 0,05 oke jadi satu nilai lagi yang perlu kita laporkan adalah nilai efek dari perbedaan distribusi di tabel ini kenapa demikian karena signifikansi tidak menunjukkan besar kecilnya efek perbedaan yang kita lihat oke signifikansinya mengindikasikan apakah distribusi yang kita mati ini acak atau tidak tanpa menyebutkan besaran perbedaan distribusi di tabel yang kita mati itu jadi ini adalah rumus untuk mengukur nilai efek jika tabelnya 2x2 seperti ini nilai efeknya disebut dengan phi coefficient namun jika ukuran tabelnya lebih besar misalnya 2x3 ataupun 2x4 ataupun 3x3 nilai efeknya disebut dengan kramer's fee namun rumusnya sangat oke tidak perlu khawatir soal ini karena di excel sheetnya nanti sudah secara otomatis dihitung dan ini adalah rentang besaran nilai efek dan interpretasinya jadi kita lihat nilai efek untuk tabel modal ini 0,028 lebih kecil dari nilai efek terkecil 0,1 jadi kita bisa mengatakan bahwa perbedaan distribusi modal terhadap kedua korpus ini mungkin bukan acak mungkin bukan kebetulan karena probabilitas untuk mengatakan itu suatu kebetulan sangat kecil namun efeknya besarannya besar perbedaan itu tidak begitu tinggi karena nilai efeknya sangat kecil dan biasanya jika kecil ini tidak dilaporkan yang wajib dilaporkan adalah nilai efek di sini namun kita perlu juga mengikutkan ini di laporan kita nantinya untuk memberitahu pembaca seberapa besar efek perbedaan yang kita lihat di data selain melihat signifikansinya oke jadi mungkin narasi yang bisa kita laporkan dari analisis kata kerja modal ini terhadap kedua korpus adalah sebagai berikut kajian ini menemukan bahwa kata kerja modal alas shell secara signifikan lebih sering digunakan daripada yang diharapkan di korpus bahasa inggris seragam india lebih tinggi daripada yang kita harapkan frekuensi pengamatannya daripada di korpus bahasa inggris ragam british oke dan perbedaan ini bukan acak namun besar perbedaan ini ya derajat perbedaan ini besarnya perbedaan ini tidaklah begitu tinggi ya karena kramers v ataupun nilai efeknya lebih kecil dari 0,1 di video selanjutnya saya sudah memberikan tutorial terkait penggunaan excel sheet yang juga sudah saya siapkan di oase dan juga sudah saya unggah di feature yang mungkin linknya ada di bagian deskripsi jadi kita hanya perlu memasukkan angka ini ke sel di sini dengan dan sel yang lain otomatis akan dihitung oleh excel oke di growth feedon akan dihitung otomatis sky square value p value nya akan dihitung kemudian nilai efeknya dan juga odds ratio odds ratio ini juga adalah nilai efek untuk tabel 2x2 kita juga bisa melakukan analisis sky square dengan piranti statistik lain yang juga transat ini di linguistikorpus yaitu R dengan menggunakan code tidak click dan point tapi menggunakan coding ini adalah code untuk melakukan sky square untuk data modal yang tadi dan kita bisa melihat kesesuaian hasil dari sky square di R dengan di excel misalnya ini adalah observe frequency frekuensi pengamatan ini adalah statistik sky square nya x square sky square value degree of freedom p value kemudian ini adalah frekuensi harapan yang bisa kita ekstrak dari hasil sky square test dan kita juga bisa menghitung nilai efek dari distribusi ini oke sky square ini dapat digunakan jika 80% frekuensi harapan di tabel kita lebih tinggi dari 5 jadi kalau kita lihat di tabel ini di tabel expected frequency untuk data kerja data kata kerja modal dan beragam korupus ini masing-masing sel hampir semua sel untuk expected frekuensinya lebih tinggi dari 5 oke jadi kita bisa menggunakan sky square jika lebih kecil kita gunakan visor exact test yang sama-sama juga digunakan untuk menganalisis asosiasi variable kategorikal dengan tabel 2x2 visor exact belum terimplementasi di excel namun saya sudah menyiapkan excel sheet yang berisi program untuk menjalankan itu namun di R lebih mudah dijalankan excel visor exact ini oke jadi saya pikir sekian pembahasan terkait statistik untuk linguistik korpus khususnya uji signifikansi dengan sky square test yang sekaligus memperkenalkan kita dengan konsep seperti frekuensi harapan kemudian p-value dan nilai efek ataupun efek size ya saya pikir sekian terima kasih dan sampai bertemu lagi selamat menikmati